Ya, wajah tak hanya menjadi cerminan hati, namun ternyata bisa melambangkan karakter atau gaya kepemimpinan seseorang. Nah, bagaimana ilmu membaca wajah menggambarkan gaya kepemimpinan Joko Widodo serta Fauzi Bowo? Simak laporan khas redaksi berikut ini. Dua orang calon gubernur yang berlagak di pemilihan gubernur putaran kedua tentu memiliki karakter yang berbeda. Erun Yap, seorang pakar Feng Shui, sekaligus ahli pembaca wajah, mencoba melihat karakter Fauzi Bowo dan Joko Widodo melalui ilmu membaca wajah. Siapa sangka, ternyata anatomi wajah seseorang berpengaruh pada gaya kepemimpinannya. Jadi, pada dasarnya kita membutuhkan seseorang yang bisa mempunyai rasa atau mengerti masyarakat khas seperti apa. Kalau kita bicara soal pengertian tentang rasa, kita membutuhkan dua hal di wajah kita ini. Yang pertama adalah telinga. Telinga yang panjang. Mengapa? Karena biasanya kalau telinga yang panjang, itu juga menunjukkan orang yang memilih kesabaran untuk mendengarkan. Menurut ilmu membaca wajah, bentuk telinga yang lebih pendek ternyata mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Tak hanya telinga, alis mata sebagai bingkai wajah juga bisa menjadi cerminan bagaimana karakter seseorang. Jokowi yang beralis tebal, memiliki jiwa persaudaraan tinggi. Sifat ini dibutuhkan untuk bisa mengerti kemauan rakyat yang dipimpinnya. Yang kedua adalah alis mata yang cukup panjang. Yang panjang ini maksudnya apa? Lebih panjang daripada matanya. Ya, mengapa? Karena kalau itu berarti dia memiliki rasa persaudaraan. Ya, jadi kalau semakin panjang dan juga semakin tebal, dia biasanya rasa saudaranya itu lebih kental daripada kalau yang pendek ataupun tipis. Ya, jadi itu salah satu kriteria yang kita butuhkan untuk seorang pemimpin yang lebih mengerti masyarakat. Jakarta juga butuh pemimpin yang memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas. Kecerdasan seseorang ternyata tercermin dari bentuk dahinya. Jokowi dan Foke yang berdahi tinggi dinilai memiliki kecerdasan yang berimbang. Kemudian kalau dilihat dari dahi, dahi itu memang kita membutuhkan pemimpin yang dahinya tinggi-tinggi. Keduanya tinggi-tinggi. Jokowi yang memiliki tulang hidung lurus dan panjang dinilai memiliki keteguhan dan pendirian kuat. Seseorang berhidung ramping dan panjang mempunyai filsafat hidup tinggi. Hidung menunjukkan hati. Kalau hidungnya lurus, hatinya juga lurus. Dulu memang ilmu ini digunakan untuk merekrut para Mandarin di Kekaisaran Cina. Mandarin itu adalah pejabat sebenarnya. Para Mandarin ya kita sebutnya. Bentuk wajah kedua calon gubernur juga jelas berbeda. Foke yang memiliki bentuk wajah bulat mempunyai jiwa bisnis tinggi dan pintar mengelola keuangan. Sementara wajah Jokowi yang berbentuk segitiga mencerminkan seorang yang mempunyai strategi taktis dalam menjalankan kepemimpinannya. Kita juga membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki strategi yang baik. Nah, siapa strategis yang lebih baik? Itu adalah orang yang wajahnya itu lebih segitiga. Karena segitiga ini bentuk kayu kita bilang ya. Bentuk elemen kayu. Kalau orang yang wajahnya lebih bulat, itu biasanya lebih ke arah bisnis pada umumnya. Bulat itu air. Nah, air itu seperti kita ketahui yang namanya elemen air itu gak bisa diam ya mas. Di luar karakter para calon gubernur ini, gubernur yang terpilih nanti diharapkan bisa menentaskan beragam permasalahan di ibu kota. Mulai dari banjir, macet, hingga kriminalitas. Gubernur terpilih juga wajib melunasi beragam janji yang diumbar ke lemas agam banyak kemarin. Erik Himawan, Dita Hendra, Jakarta.